Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerdas Cermat Indonesia. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan kuis tentang Ramadan. Apakah kamu sudah siap? Ayo kita mulai. Sebelum mulai, jangan lupa klik like dan subscribe. Soal pertama, dalam bahasa Indonesia, kata puasa berasal dari bahasa sanskerta yaitu upawasa yang mempunyai arti. Jawabannya adalah B, pengendalian diri. Soal kedua, perintah puasa terdapat pada Al-Quran surat keberapa? Jawabannya adalah A, Al-Baqarah ayat 183. Soal ketiga, hal-hal yang harus dipenuhi untuk kesempurnaan puasa, namun berada di luar pelaksanaan puasa dinamakan? Jawabannya adalah B, syarat puasa. Soal keempat, dalam bahasa Arab, puasa disebut. Jawabannya adalah D, siang. Soal kelima, puasa dapat melatih seorang mu'min untuk mengendalikan apa? Jawabannya adalah C, hawa nafsunya. Soal keenam, di bawah ini yang termasuk syarat puasa. Jawabannya adalah B, balik. Soal ketujuh, Seseorang boleh meninggalkan puasa karena ia tidak kuat lagi berpuasa disebabkan lanjut usia yang sudah tua atau sakit yang berkepanjangan. Namun ia wajib membayar apa? Jawabannya adalah A, Fidiyah. Soal ke-8, berikut di bawah ini yang termasuk puasa wajib, kecuali. Jawabannya adalah A, puasa rajab. Soal kesembilan, kuku mengerjakan syolat rawih adalah? Jawabannya adalah B, sunnah. Soal ke-10, di bawah ini adalah orang-orang yang dibolehkan tidak melakukan puasa, kecuali. Jawabannya adalah D, tidak sahur. Terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik like dan subscribe